Al-Fatihah Maka di saat-saat seperti ini, saya sangat menyarankan kepada para hadin hadirat Untuk mengamalkan hadis Nabi SAW Di antara keyelokan Islam seseorang, keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya Kita hidup di zaman yang informasi begitu banyak Sedikit yang kita perlukan, kebanyakannya tidak perlu kita tahu Hanya menambah beban otak kita yang penuh keterbatasan Hadis kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat Kita menguat tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu Padahal tidak perlu hal tersebut untuk kita ketahui Tidak berkaitan dengan kemasalahan kita secara dunia Terlebih lagi kemasalahan kita di akhirat Oleh karena seorang berusaha mengembalkan hadis ini Meninggalkan yang bukan urusannya Karena barang siapa yang meninggalkan perkara yang bukan urusannya Dia akan diberi taufik oleh Allah menuju perkara yang bermanfaat baginya Nah kita sekarang waktu kita habis Untuk hal yang tidak bermanfaat Bagaimana waktu tidak habis seorang Punya akun di Facebook Punya akun di Instagram Punya akun di Twitter Dia harus merojah akun-akun tersebut Tidak tidak? Di merojah Belum dia mengecek akun-akun yang lain Ngecek temannya Apa saja foto-foto teman yang dia simpan Belum lagi kalau akunnya cewek Wah ini janda atau bukan Banyak yang dia cek disitu Habis waktu Nah informasi semua itu tak kalah masuk di benak kita Itu mengganggu otak kita Ini benar ini Hati ini Kata para ulama Adalah wia Seperti bejana Tergantung apa yang masuk dalam hati kita ini Dan corongnya Adalah pandangan, penglihatan, dan pembicaraan Apa yang anda lihat Akan terekspresikan dalam hati anda Apa yang anda dengar Akan terbiaskan dalam hati anda Apa yang anda ucapkan terus Akan terbiaskan dalam hati anda Itulah yang akan Menjadi pemikiran anda sehari-hari Nah kalau orang memfilter apa yang dia lihat Memfilter apa yang dia dengar Memfilter apa yang dia bicarakan Dia akan bisa menjaga hatinya Sehingga hatinya bisa dimasuki dengan Al-Quran Saya sampaikan hal ini karena Ada kebahagiaan yang saya rasakan Setelah saya tidak lagi beraktifitas dengan Twitter Saya kasih admin saya Biar admin saya yang pusing Saya tidak usah Saya kasih Instagram sudah saya tidak pernah urus lagi Facebook Ya Facebook saya dihack Sehingga saya tidak punya teman Saya hanya bisa men-share Apa yang saya share Ada pun pertemanan Chatting-chattingan tidak ada Saya merasakan ada kebahagiaan bagi saya Ada waktu untuk anak Untuk istri Untuk anak-anak Dan istri Dan juga buat Da'wah Untuk baca Quran juga ada Tapi dulu waktu kurang Makanya kalau Seorang gagal fokus Untuk hafal Quran Coba cek Apakah Hardis dia sudah penuh dengan hal yang macam-macam Kalau ada Maka hendaknya dia dilet Bersihkan Supaya dia bisa fokus Baca Al-Quran Setelah kalau dia sudah Bersih hatinya Menjauhkan diri yang tidak bermanfaat Maka dia akan punya waktu banyak Untuk baca Al-Quran Ya Kalau Antum punya hafal Quran Tidak usah banyak-banyak Dua jus saja Akan merubah kehidupan Antum Ada seorang Orang tua Saya dengar cerama seorang sheikh Ada seorang kakek Sudah tua Datang kepada dia Waktu Sheikh tersebut Bercerita tentang Pentingnya punya hafalan Kemudian setelah Berapa tahun Entah dua tahun Orang tua ini datang lagi kepada dia Kemudian dia bilang Kenapa Sewaktu kau ceramah dulu Saya lalu hafal Quran Dan sekarang hafalan saya Kalau tidak salah Empat atau lima jus Dan itu lima jus itu Membuat saya berubah Dalam kehidupan saya Saya naik mobil Saya meroja'ah Ngantar kemana sambil mero Meroja'ah Lebih semangat Solat malam Karena ada meroja'ah Yang ingin kita Baca Seorang kalau punya hafalan Quran Dia semangat solat malam Tapi kalau tidak punya Baca Quran Dia baca Besok lagi Itu lagi Sehingga dia kurang semangat Karena itu Itu aja yang dia baca Kalau ngimamin istri Solat malam Itu aja yang dia baca Mas Kamu baca itu terus Ini karena surat Saya cintai istriku Padahal hafalan tidak ada Nah ini akan Pengaruhi kehidupan anda Benar Saya tidak bilang lima jus Saya bilang dua jus aja Anda hafal Jus amma Dengan jus 29 Itu akan pengaruhi kehidupan anda Apalagi anda dalami Anda baca terjemahannya Apalagi anda Baca tafsiran singkat Ini pengaruhi kehidupan Kehidupan anda Maka seorang Rusa untuk Ya punya hafalan Ustaz gak bisa Kita sudah tua Bisa Panggil guru Kita setoran seminggu Sekali Meskipun seminggu sekali Yang penting setoran hafal Setoran jalan Satu minggu Meskipun satu ayat Berarti Satu derajat di surga naik Itu tidak Minggu depan Ayat yang lain Bidadari naik lagi Minggu depan Satu ayat lagi Alhamdulillah Waktu berjalan Kalau anda sudah punya guru Anda tidak mau Tidak mau Harus isikan waktu Untuk setor Apalagi anda bayar guru tersebut Bayar mahal Supaya Kalau gak setoran rugi Gimana caranya Yang penting bisa Setoran Harus kita menjebak diri kita Dalam kebaikan Kalau kita tidak menjebak diri kita Dalam kebaikan Kita akan terjebak Dalam hal yang tidak bermanfaat Apalagi zaman sekarang ini Baca berita ini Baca berita ini Baca berita ini Baca berita ini Analisa-analisanya Ngawur Bantah-bantahan Tidak tahu Ternyata bantah-bantahan Di atas berita yang tidak benar Akhirnya Waktu kita terbuam Seorang saja Membaca Berita Setiap hari Satu jam Dia baca Coba bayangkan Kalau tujuh hari Dikumpulkan Sudah tujuh jam Seandainya Satu jam tersebut Untuk baca Al-Quran Sudah berapa jus Dia baca Pernah ada Pertemuan dengan Salah satu imam Masjid Nabawi Waktu kita lagi Ada Istilah kita Halal bihalal Tapi di Arab Tidak dinamakan Halal bihalal Hari ketiga Kalau tidak salah Kita kumpul makan-makan Rame Hadir seorang imam Dari Masjid Nabawi Kawan-kawan tanya Ya Syekh Anda hapalan Anda kuat Setiap hari Berapa jus Baca Dia bilang Ya saya Harus baca tujuh jus Setiap hari Untuk bisa menjaga Apa Hapalan Bayangkan orang Diberi Anugerah oleh Allah Sehingga hari-harinya Dia baca Ada waktu Baca Quran Ingat semakin Anda baca Quran Anda semakin bahagia Semakin dekat dengan Allah Menjadi orang spesial Di si Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi harus menjebak Diri kita pada hal Yang baik Terima kasih